Intro Setahun pandemi COVID-19 di tanah air, Indonesia justru mendapat kabar mengejutkan. Kementerian Kesehatan mengumumkan ditemukannya dua kasus baru mutasi virus corona asal Inggris yang masuk ke tanah air. Kasus dengan varian virus corona B117 ditemukan Senin malam. Masuknya mutasi virus corona varian baru dari Inggris membuat tantangan dalam penanganan COVID-19 di tanah air akan semakin berat. Tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam satu tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia. Ini fresh from the open, baru tadi malam ditemukan dua kasus. Varian mutasi virus corona B117 ditemukan pertama kali di Inggris. Varian baru ini diketahui lebih menular 70% dibandingkan dengan varian awal virus corona di Wuhan. Akibat temuan varian baru tersebut, Inggris memperlakukan karantina wilayah ketat di kawasan London dan selatan Inggris. Dengan temuan dua kasus varian baru mutasi virus corona di Indonesia, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 akan segera menelusuri untuk mencegah meluasnya penularan. Baik, adanya temuan ini akan ditindaklanjuti dengan penelusuran segera dari kasus positif tersebut untuk mencegah meluasnya penyebaran. Untuk saat ini, petugas di pintu kedatangan serta berbagai unsur yang terlibat termasuk kementerian lembaga terkait bersama Satgas akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di lapangan. Pemerintah akan memperketat di pintu masuk kedatangan tanah air salah satunya di bandara. Peraturan bagi pelaku perjalanan bisa berubah jika dianggap perlu terlebih pasca ditemukannya dua kasus baru varian mutasi virus corona asal Inggris B117. Sampai jumpa di video selanjutnya.